Yang berjajah dikasihan, didiaburi, disembuhkan, kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menimati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh kekas lama-lamanya. Kasihnya hukum tak terluka, betapa rahayanya, tetap dinyanyikan malam dan seles malenya. Kepada penginjil Yahya Eskiel dan Diakan Musasim, kami persilahkan. Selamat malam. Marilah kita memberikan senyum sedikit kepada saudara kita sekalian. Dalam hari yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita penuh dengan sukacita. Terlebih lagi, hari ini kita memperingati Hari Ibu. Saya ingin mengucapkan kepada seluruh ibu-ibu, selamat merayakan Hari Ibu. Dan bagi yang belum menjadi ibu atau calon ibu, biarkan mereka juga bisa mengucapkan selamat Hari Ibu kepada mamanya. Dan maka dari mama atau nenek kita, kita juga berkata selamat Hari Ibu. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, yang diambil dari Amsal pasal 31. Kita tidak akan membaca seluruh bagian pasal ini. Tapi saya meminta kepada jemaat sekalian, biarlah nanti setelah ibadah, pergunakanlah waktu untuk membaca lagi bagian firman Tuhan ini dengan lebih mendalam. Sekarang kita hanya membaca dari ayat pertama sampai ayat 11 dan juga ayat yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku, janganlah berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, Hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang-orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ayat 10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Yang lebih berharga daripada permata, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat yang 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kita masuk di dalam doa. Bapak, kami percaya ketika kami menerima firmanmu, maka hidup kami tidaklah sama. Bukan karena kami pintar untuk mendengar, ataupun kami pandai untuk menyampaikan firman ini. Karena firmanmu adalah sempurna yang sanggup mengubah seseorang. Kami bernohon, kiranya engkau berbicara kepada kedua hambamu ini, dan juga berbicara kepada kami semua di sini. Kami mau dan siap untuk mendengar. Demikian kami mohon, di dalam nama yang penuh berkemenangan, Kristus Yesus. Amin. Mucin, di dalam kehidupan kita sangatlah penting. Baik kita setuju apapun tidak, ini sudah berakar secara universal. Bahkan dalam lingwistik, bahasa linguistik, itu sudah ada tercantum di dalamnya. Di ciau, Ingwan, bagaimana? Bumi, dalam bahasa Inggris, dikatakan apa? Mother Earth. Maka disebut sebagai Mother Earth. Ini ciau, Ibu Pertiwi. Dalam bahasa Indonesia, kita kenal sebagai kata Ibu Pertiwi. Bukan kakek Pertiwi, atau Bapak Pertiwi. Jadi, tidak ada kakek, ataupun Bapak ya, Pertiwinya. Kita kota-kota pemerintahan, apa yang disebut? Dan pusat pemerintahan, atau kota pemerintahan itu disebut apa? Ibu Kota. Maka disebut sebagai kata Ibu Kota. Dan kita tahu, jari-jari kita juga begitu penting. Tanpa jari, kita tidak bisa berbuat banyak. Dan jari yang terlalu besar, yang biasa kita untuk memuji seseorang. Maka kita misalkan sebagai Ibu Jari. Jadi, ketika kita membicarakan pribadi ibu, maka sangatlah penting pribadi ibu itu. Maka John Calvin di dalam pengajaran dalam buku institutnya bagian keempat, dia mendefinisikan bahwa gereja itu ibarat seorang ibu. Karena di dalam gereja itu, pribadi ibu ada dalam kasih, pertumbuhan, dan kehidupan. Maka tidak dapat kita pungkuri bahwa ibu pribadi ibu adalah ciptaan Tuhan yang begitu spesial dan unik. Dan kita semua sudah tahu bagaimana Tuhan mengizinkan di dalam rahim ibu dibentuklah bayi manusia ini. Kalau kita belajar dari proses daripada seorang ibu yang mengandung sampai dia melahirkan, maka ada falsafah yang mendalam di dalamnya. Setidaknya kita bisa belajar dua falsafah di dalamnya. Yang satu, kita belajar bahwa manusia itu mempunyai keterbatasan. Jikalau bukan Tuhan yang memberikan hidupnya bagi kita. Jikalau bukan Tuhan yang mengizinkan dibentuknya seorang manusia di dalam rahim ibu, maka tidak ada kita hari ini. Jadi,想一想, jika kita berpikir bahwa saya bisa melakukan percayaan diri saya untuk melakukan percayaan 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 percayaan. Dan ketika kita merasa kita mampu melakukan banyak hal, kita lihatlah Tuhan. Lihatlah ibu kita. Maka kita tahu siapa diri kita ini. Kita tahu siapa diri kita ini. Betapa terbatasnya kita. Kita sangat membutuhkan kekuatan-kekuatan di luar yang menopang kita. Nah, kita juga melihat satu hal yang paradoks dalam kehidupan ini. Lezong yu ku, ku zong yu le. Di dalam kesuka citaan, ada penderitaan. Di dalam penderitaan, ada sukacita. Dan nieren huayin的时候, hentungku,不是吧? Kita tahu ketika seorang ibu dia mengandung, bahkan mengalami banyak sekali kesusahan dan penderitaan. Dan kita tahu ketika bayi dia keluar dari kandungan ibunya, yang pertama dia lakukan adalah menangis. Mengapa firman Tuhan itu sebenarnya sudah awal telah memberi tangan pada kita. Dan renlei duro fan suy的时候. Ketika manusia semua jatuh dalam dosa. Maka Tuhan berkata, engkau wanita akan mengalami sakit ketika melahirkan. Dan kita kembali kepada di mana awal daripada penciptaan ini. Ketika seorang manusia itu jatuh dalam dosa. Dan Tuhan berkata, engkau ibu akan melahirkan dengan rasa sakit. Dan selanjutnya, Adam pun melanjutkan dengan satu perkataan. Maka Adam berkata, mulai saat ini engkau bernama Hawa. Hawa itu artinya adalah sumber hidup dari awal, dari penciptaan ini. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita tahu Tuhan telah memerintahkan untuk memenuhi bumi ini. Ini adalah satu berkat yang daripada Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, berkat ini Tuhan tidak ambil. Dan Adam tetap beriman. Dari Siawah的后代,终生之母,一定有盼望,一定有上帝. Karena dia berkata dengan iman bahwa keturun dari Hawa akan penuh dengan harapan di dalam hidupnya. Maka kita tahu ketika Adam menyebut wanita pendampingnya sebagai Hawa, maka Tuhan pun menyediakan baju daripada kulit ini untuk dipakai untuk kedua manusia ini. Maka kita tahu ketika di dalam penderitaan, itu tetap ada pengharapan dan ada sukacita. Dan ketika ibu telah melahirkan anaknya, dan anaknya itu menangis, Maka anaknya menangis, ibunya tersenyum dengan membeli anaknya. Seluruh keluarga begitu sukacita menyambut kelahiran anak ini. Dan kita tahu ketika anaknya menangis, Maka ada kedua orang tuanya yang menemani, yang menghibur anaknya, Sehingga anaknya bisa kembali punya sukacita. Dan saat kita hidup kita juga ketika mengalami penderitaan, Kita merasakan, kenapa hidup kita seolah tidak ada pengharapan. Saya ingatkan kita semua, di dalam penderitaan kita tetap punya Tuhan. Di dalam penderitaan juga ada orang tua kita, ada ayah dan ibu. Dan Tuhan memberikan ibu, Para saat seorang anak menangis, ada ibu di sampingnya. Oleh itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua sekali tidak takut pada penderitaan ini. Yang kita takutkan, kalau kita terlalu senang, Ataupun kita terlalu merasa berhasil, Maka kita lupa kepada Tuhan. Dan juga meninggalkan ibu kita ini. Kalau kita sekarang memiliki ibu, Ketika kita sedang dalam penderitaan dan bermasalah, Kita boleh mencari ibu kita. Kita boleh berbagi kepada dia, kita boleh menelpon ibu kita ini. Jangan melihat ibu ini sebagai musuh, Ataupun sebagai beban dalam hidup kita. Dia adalah hadiah yang Tuhan berikan, Kepada manusia. Sebagai anak, biarlah kita juga bisa mengasih ibu kita dan menuruti ibu kita. Dan ketika ibu kita memerlukan kita, Saya jamin tidak akan lebih berat dan lebih beban daripada ketika ibu mau melahirkan kita. Selagi ibu masih ada di samping kita, Katakanlah, Aku mengasih engkau ibu. Kalau kita yang sudah tidak memiliki ibu bagaimana? Kita juga bisa mengasih istri kita yang akan menjadi calon ibu. Kita bisa mengasih mama daripada istri kita atau mama daripada mama kita. Dan juga calon-calon ibu. Biar calon-calon ibu bisa mengajarkan generasi selanjutnya yang bisa mengasihi ibunya. Ibu pribadi yang begitu penting. Ibu begitu istimewa dan ajaib. Dan yang lebih penting lagi, Berapa Tuhan mengasihi ibu? Dan ketika kita membuka firman Tuhan, Kita akan mendapati, Tuhan begitu spesial mengasihi pribadi ibu. Di mana Tuhan menyembuhkan seorang ibu yang dalam keadaan sakit berat. Dan juga menjawab doa seorang ibu yang berdoa untuk mendapatkan keturunan dari Tuhan. Dan juga Tuhan telah memberikan generasi yang baik untuk ibu-ibu ini. Dan juga Tuhan memelihara ibu-ibu yang telah kehilangan suaminya. Sebagai janda-janda ini. Dan ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Dia begitu memperhatikan dan bahkan menghibur ibunya yang menangis. Dia berkata, ibu janganlah menangis. Sehingga dia berkatakan, ibu-ibu janganlah kembali menangis. Karena Tuhan yang mengasihi engkau. Tapi kita tidak berhenti hanya mengagumi kepada pribadi ibu ini saja. Biarlah sebagai ibu kita juga naik lebih setingkat lagi. Maka dari Amsal 31 ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang ibu yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama akan mengupas dan mempelajarinya. Sebagai ibu, biarlah kita mahu mengasihi dan mengasah mendidik anak kita. Pada saat kita memperingati hari ibu, yang pertama-tama yang kita ingat tentu adalah kasih ibu ini. Tapi kita ingat, kasih ibu bukanlah kasih yang terbesar. Tapi kita tidak bisa merehmehkan kasih ibu ini. Pada saat memperingati hari ibu, kita banyak sekali mendapatkan cerita-cerita bagaimana kasih seorang ibu yang begitu menggetarkan hati. Dan memang pada kenyataannya, seorang ibu bisa memelihara sepuluh anak untuk bertumbuh, tapi sepuluh anak belum bisa memelihara seorang ibu. Seorang ibu bisa memelihara sepuluh anak, tapi sepuluh anak tidak bisa memelihara seorang ibu. Di jaman Tungjin, ada seorang ibu yang begitu miskin. Di mana suaminya pergi berperang dan tidak ada di rumah. Sebagai seorang ibu harus menjaga anaknya dalam kondisi yang begitu miskin. Dalam keadaan tidak ada uang, apa yang harus dia lakukan? Maka dia memotong rambutnya, dia jual rambutnya itu untuk membeli beras untuk anaknya. Di jaman dahulu, rambut itu adalah paling berharga. Tapi seorang ibu rela membotakkan rambutnya, menjual rambutnya untuk membeli beras. Banyak kita tahu sekali cerita-cerita yang menggetarkan dari kasih seorang ibu. Banyak ibu dalam keadaan sakit, tapi dia bilang dia tidak apa-apa. Bahkan ketika seorang ibu, ketika tidak ada makanan, dia memberikan makanan untuk anaknya. Rambutnya, begitu banyak cerita yang menggetarkan hati kita. Tapi kita jangan lupa. Tapi ibu jika tidak mengajar anaknya dengan baik, itu belumlah sempurna. Kita lihat dalam sejarah kita orang tiwa tentang memberingati hari ibu ini. Di dalam waktu, dikatakan bahwa seorang ibu, dia rela pindah tiga tempat untuk mendidik anaknya. Oleh karena di dalam pribadi ibu, dalam kandungannya mengajar anaknya ini dengan sungguh-sungguh dan mengasihi anaknya. Sehingga ibunya mengajarkan anaknya dengan sungguh-sungguh, didiklah anakmu dengan baik-baik. Dan kita melihat di dalam angsal yang tiga puluh satu ini. Ada seorang ibu yang mengajar anaknya yang bernama Lamuel. Sang raja ini namanya Lamuel. Lalu Lamuel ini siapa ya? Jadi dalam sumber sejarah daripada orang Yahudi, kemungkinan besar Lamuel adalah nama kecil daripada Raja Salomo. Jikalau benar, Lamuel adalah Salomo ini. Maka kita tahu di ayat yang ketiga, bagaimana ibunya mengajar anaknya hati-hatilah engkau memilih wanita. Jikalau Lamuel, Salomo ini ketika dalam usia lanjutnya dia memiliki begitu banyak istri. Sehingga mempengaruhi yang menjauh daripada Tuhan. Jadi, jika kita tidak mendengarkan nasehat, maka kerugianlah akan kita didapat di masa Tuhamu. Yau ki jika jauh-jauh daripada Tuhan. Dan pengajaran ini sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Sekalipun dia adalah Lamuel yang Raja tersendiri, ataupun dia sebagai Salomo. Intinya, bukan kita bicarakan siapa si Lamuel ini. Apa yang kita pelajari daripada Lamuel ini, belajar kepada ibunya. Kita tahu seorang Raja yang berhasil, seorang anak yang tumbuh dengan baik. Maka di belakangnya adalah seorang ibu yang mengajar dia dan mendidiknya. Di zaman sekarang yang penuh dengan kesibukan ini, seolah-olah orang tua tidak punya waktu untuk mengajar anaknya. Orang tua kekurangan waktu untuk mengajar anaknya. Tapi saya rasa ini bukanlah masalah daripada waktunya. Tapi masalahnya daripada kesadaran dan urutan prioritas dalam hidupnya. Jika kita menilai bahwa mengajar anak itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Kita juga mencoba, kita akan mengusahakannya. Sekarang ini kita mendapati banyak sekali anak-anak yang bermasalah. Bukan karena anak-anak tidak mendapatkan kasih, bahkan mereka terlalu banyak mendapatkan cinta dari ibunya. Mereka mendapatkan terlalu banyak cinta dari ibunya, tapi kekurangan diajar secara benar. Biarlah kita sebagai ibu juga bisa mengasihi anak kita dan juga mendidik anak kita. Maka di dalam Amsal ini kita bisa mendapatkan tiga aspek penting bagaimana kita bisa merefleksikannya di dalam hidup kita. Maka kita mendapatkan ibu ini bagaimana mengajar anaknya untuk hati-hati dengan bijaksana memilih. Karena di dalam ayat ketiga ibunya telah berpesan kepada anaknya, Janganlah engkau sembarangan memilih wanita. Perhatikanlah jalanmu. Dan kita tahu banyak cerita raja-raja yang gagal karena masalah wanita. Bahkan Daud dan Salomo sendiri. Dalam pengamatan ibunya ini dan juga dia telah memperhatikannya, dia mengajar kepada anaknya. Hati-hatilah dan bijaksana dalam memilih. Mungkin kita pernah sering mendengarkan cerita yang demikian. Kita sering mendengar seorang anak yang baik-baik. Dia datang rajin ke gereja, punya latar belakang keluarga yang baik. Tapi tiba-tiba dia berubah. Maka kemungkinan besar dia telah salah memilih jodoh, salah memilih teman, salah memilih komunitas kehidupannya. Dulu dia seorang anak yang baik, kenapa dia sekarang bisa terkena narkoba? Dulu dia sering ke gereja, kenapa sekarang dia bisa masuk penjara? Orang ini begitu luar biasa, tapi kenapa sekarang keluarganya berantakan? Biar kita sungguh-sungguh mengajar anak kita untuk sungguh-sungguh punya bijaksana dan hati-hati dalam memilih dalam hidupnya. Mungkin kita bisa mengajarkan anak kita untuk membedakan yang benar dan salah melalui firman Tuhan ini. Jadi ketika anak dia harus memilih di dalam hidupnya, dia tahu bagaimana memilih yang benar. Dan kita juga ada satu perkataan yang sering dipergunakan dalam Alkitab ini. Kita bisa mempelajari aplikasi di dalam kehidupan kita. Seperti ketika ibu Al-Mual ini mengajar anaknya ini. Dia tidak langsung mengajarkan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Pokoknya tidak boleh. Karena aku adalah ibumu. Bukan demikian. Kita tahu bagaimana ibu Al-Mual mengajar anaknya, dia memberikan alasan dan latar belakang yang kuat. Maka dia mengajar, kau tidak boleh melakukan ini, maka akan berakibatkan hal ini. Maka ibu-ibu juga harus belajar. Ketika anak akan memilih, Berikan mereka alasan dan logika yang basuh akal. Yang terutama sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Sehingga anak ini bisa jelas membedakan yang benar dan salah. Dan selanjutnya bagaimana ibu ini mengajar anaknya untuk bisa mengontrol dirinya. Dia berkata, Laman, kamu tidak boleh minum anggur. Maka dia berpesan kepada Al-Mual, Engkau jangan minum anggur. Ini bukanlah tidak boleh minum anggur. Artinya bukan sama sekali tidak boleh minum anggur. Di sana dikatakan, Anggur bisa mempengaruhi engkau melupakan torat dan juga akan tidak bisa mengontrol dirimu dengan semena-mena. Maka Paulus mengatakan, Engkau bisa dikuasai oleh roh kudus atau engkau dikuasai oleh anggur. Ketika seorang raja tidak dapat menguasai dirinya, Maka berakibat fatal, Seluruh kerajaan akan mengalami masalah. Dalam kisah tiga kerajaan di Tiongkok, Ada seorang bernama Liu Bei. Kedua saudaranya meninggal. Dan dia sangat marah. Dia tidak dapat mengontrol emosinya lagi. Dia ingin membalas dendam. Maka Chu Ke Liang itu menasehati Liu Bei untuk memberikan satu persiapan lebih dahulu. Tapi karena Liu Bei itu tidak dapat mengontrol emosinya, Dan dia begitu marah dan dendam, Maka dia langsung mau pergi berperang. Liu Bei de guodu Maka kerajaan dia pimpin oleh Liu Bei pun mundur. Yali Sanda Wang Dan juga Alexander Alexander the Great Dia adalah seorang pemikir yang sangat brilian dan juga sangat bijak kepada anak buahnya, atau prajurit-prajuritnya. Tapi ketika dalam tahun 320 ini, Dia mempunyai kebiasaan buruk yaitu dia banyak minum. Sehingga mempengaruhi karakternya. Dari seorang jenderal yang bijaksana menjadi seorang jenderal yang sangat temperamental dan emosional. Sehingga jenderalnya tidak berhubung. Sehingga membuat persukannya itu terpecah belah. Akhirnya mengakibatkan jenderal ini salah mengambil keputusan. Jenderalnya juga mengalami kerugian, kehilangan tiga perempat dari pasukannya. Maka kita mendapati ketika anak kita sulit mengontrol emosinya. Mungkin dia sedang dikuasai oleh sesuatu. Atau dikuasai oleh benda-benda mati ini. Misalkan misalnya gadget ataupun juga komputer. Sehingga kita sebagai seorang ibu bisa mendidik anak kita jangan dikuasai oleh benda-benda mati ini. Karena kita dikuasai oleh benda mati ini sungguh tidak ada gunanya. Bahkan sebaliknya kita yang harus mengontrol akan benda-benda ini. Haruslah kita dengan doa. Kita mendoakan pribadi anak kita boleh dipenuhi dengan roh kudus dan bukan oleh dikuasai oleh benda-benda ini. Dan juga ibu Lamuel mengajarkan anaknya ini untuk melakukan kebenaran dan juga penuh dengan belas kasihan. Di ayat delapan sampai kesembilan dimana ibu Lamuel mengajarkan Raja ini haruslah membela orang miskin yang tertindas dan bersuara bagi kebenaran. Kita tahu sekarang anak-anak begitu pintar. Mungkin kalau kita beradu pintar kita kalah pintar. Tapi kita harus mengajarkan di dalam martabat dan karakternya. Kalau kita membandingkannya di dalam karakter ini. Maka karakternya itulah tidak bisa menang dari generasi yang di atas. Belum tentu menang. Jadi kita jangan hanya mendidik anak kita menjadi seorang yang pintar. Tapi ketika seorang anak ini mendapati ketidakadilan, apakah anak ini akan bersuara? Apakah ketika dia mendapati ketidakadilan, dia akan membelah ketidakadilan ini? Ketika kita melihat seorang yang miskin yang perlu ditolong, bagaimana kondisi hatinya? Saya melihat dia tidak ada rasanya apa-apa. Saya akan terus lakukan apa yang saya mau lakukan. Ibu, bapak saya begitu sibuk. Saya tidak perlu mempunyai empati terhadap dia. Biar saya tetap melakukan apa yang saya mau ajar. Mungkin kita harus mengajarkan anak kita yang mempunyai ke dalam karakter yang mereka mempunyai. Hidup yang berkarakter dan juga mempunyai hati yang mempunyai empati kepada sesamanya. Di dalam Amsa pasal 22 ayat 6. Ajarlah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun tidak akan menyimpang daripada jalannya. Jadi kalau hanya kita memberikan kasih, tapi tidak disertai dengan pengajaran, akan membawa anak ini menyimpang. Jika kita hanya mengajar anak kita tanpa memberikan kasih sayang kepada dia, maka anak ini akan sangat menderita. Dia akan merasa sangat hidupnya kosong. Jadi,愛 dan jantung harus berpunyai. Maka kasih dan pengajaran ini haruslah disatukan. Suhwa mengatakan, Ada papan yang mengatakan, sehari dibina, sehari terbina. Sehari tidak dibina, sepuluh hari mundur dari kemajuan. Maka, kita sebagai seorang ibu, janganlah menunda-nunda untuk mengajar anak kita, mendidik anak kita. Jangan kita tunggu sampai besok. Biarlah sekarang kita mulai mendidik anak kita. Yang kedua, bukan hanya untuk mendidik dan mengasih anak kita. Tapi terlebih dahulu kita sebagai seorang pribadi ibu, harus terlebih dahulu mengasih ibu, mengasih Tuhan. Dan kita mau dididik dalam firman Tuhan. Ada satu kesalahan yang besar. Sebelum kita membereskan masalah diri kita, kita sudah mau membereskan masalah orang lain. Terlebih dahulu kita harus membereskan masalah di dalam diri kita lebih dahulu. Kita mau anak kita rajin membaca firman Tuhan. Maka mulai hari ini, saya sebagai ibu harus rajin membaca firman Tuhan. Apakah engkau menyembah Tuhan? Maka dimulai daripada kita, pribadi ibu yang terlebih dahulu menyembah kepada Tuhan. Presiden Amerika yang ketiga puluh, Calvin College. Dia mengundang banyak orang-orang, tamu-tamunya ke tempat gedung putih. Untuk menikmati jamuan makan. Dan karena tamu-tamu ini juga gak tahu apa yang harus dilakukan, mereka ikut aja. Apa yang Presiden lakukan, mereka akan ikuti. Maka yang pertama dihidangkan adalah kopi dan gula. Maka Presiden itu mengambil kopi dan dia menuangkan kopi ring kecil. Oh, kenapa Presiden itu mengambil kopinya ke piring ini dan tidak minum daripada gelasnya? Apakah Presiden itu minumnya beda dengan kita? Biarlah kita ikut aja. Maka Presiden mengambil lagi gula dan susu, dia aduk-aduk di piringnya itu. Presiden melakukannya ya, kita ikut juga apa yang Presiden lakukan ini. Dan terakhir Presiden ini menaruh piring yang disi kopi dan susu gula ini dia taruh di bawah meja. Lalu semua bertanya-tanya, apakah kita ikut juga Presiden ini? Dan gak lama kemudian Presiden memanggil kucingnya datang. Rupanya kopi ini bukan untuk diminumnya, dia mau berikan kepada kucingnya. Tapi karena orang-orang itu semua ikut secara buta. Maka anak-anak itu juga demikian, dia akan ikut secara buta kepada orang tuanya. Dia melihat apa yang kita lakukan. Biarlah kita ibu lebih dahulu mengasihi Tuhan dan mau kita dididik di dalam Tuhan. Inilah diajarkan Amsal bagi kita. Jadi kalau kita melihat Amsal 31 ini. Dibagi di dalam dua bagian. Dibagi di dalam dua bagian. Bagian pertama, ayat 1-9, bagaimana ibu mengajar anaknya. Dan selanjutnya, ayat 10, itulah mengajarkan hubungan ibu kepada Tuhan. Dan juga disitu banyak di puji-pujian kepada wanita ini. Sehingga disebut sebagai wanita yang cakap. Atau hail di dalam perkataannya. Perkataan hail ini punya makna yang mendalam. Kenapa tidak dikatakan sebagai istri yang bijak ataupun istri yang cantik. Tapi kenapa dikatakan sebagai istri yang cakap. Ini kata hail ini dalam bahasa Ibrani mengandung arti seorang yang berperang dengan gagah berani. Maka ketika seorang laki-laki pergi berperang. Maka dipergunakanlah kata hail. Dia begitu gagah perkasa untuk berperang. Tapi wanita ini sebagai ibu ini disebut juga hail. Padahal dia di rumah. Jadi jangan jangan kita anggap remeh ibu atau istri yang di rumah. Sebenarnya posisi istri sebagai seorang ibu dalam keluarga itu sama dengan laki-laki. Mereka adalah setara. Seperti suaminya yang mampu pergi berperang dengan gagah perkasa. Mengapa wanita ini disebut hail dalam perkataan ini? Kalau kita lihat 11-28节, kita akan melihat, eh, ini wanita akan membuat bain. Ternyata kita mendapat di ayat 11-28. Wanita ini begitu bisa masak. Bisa melakukan pekerjaan tangan. Dan bisa menyulam. Bisa menjahit baju. Jadi kalau kita membandingkan posisi kita sebagai seorang ibu, kita juga mungkin kaget. Eh, saya tidak bisa membuat bain. Saya tidak bisa menjahit baju. Kalau saya tidak bisa masak, saya tidak bisa jahit baju. Apa yang terjadi? Dan maksudnya, Amsal yang tercatat ini bukanlah sebagai satu perbandingan secara letter-lock dalam yang kita mau pelajari. Tapi kita mengamati pada konsekstual dia pada zaman itu. Mengapa wanita ini disebut hail pada zaman itu? Karena dia memposisikan kesehatan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia sebagai wanita adalah penopang dan pendukung bagi suaminya. Dan benar, wanita ini dia sungguh-sungguh menopang sebagai penopang dalam keluarganya. Ayat 23, kita mendapati bahwa pekerjaan suaminya adalah dia berdiri di pintu gerbang. Dia duduk di sana. Di dalam ulangan pasal 21, tercatat bahwa profesi orang yang demikian adalah sebagai penatua yang mengajarkan torak kepada anak-anak muda. Pekerjaan ini sangatlah sibuk. Pemasukannya juga sangat sedikit. Tapi kita mendapati panggilan suaminya adalah menjadi seorang penatua. Dan sering harus tidak berada di rumah, maka sebagai posisi istrinya, dia menjadi penopang dalam keluarganya. Dan kita mendapati dia sembari mengajar anaknya, dia juga bekerja untuk menopang ekonomi keluarganya. Mengapa dia sanggup melakukannya? Maksud saya bukan setiap ibu yang pada saat ini ketika pulang ke rumah akan mulai belajar masak, mulai belajar jahit baju. Bukan itu intinya. Karena disitu di sepati dalam ayat 30, dia adalah seorang wanita yang taat dan hormat kepada Tuhan. Ini adalah intinya. Di mana dalam Amsal ayat 22, dia mengatakan, takut akan Tuhan adalah awal daripada hikmat. Jadi sekarang yang dibutuhkan bukanlah seorang ibu hanya bisa memasak atau bisa lakukan ini dan itu. Tapi dia yang dibutuhkan adalah seorang ibu yang takut akan Tuhan mengasihi Tuhan. Kita harus membedakan hukum dan bijaksana itu dua hal yang berbeda. Maka hukum itu dia saklak, harus melakukan ini dan itu, dan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kalau bijaksana itu berbeda. Ketika kita menjadi seorang ibu yang menjaga, mendidik anak kita. Oh bukan saya lakukan ini, itu, maka saya disebut sebagai seorang ibu yang bijak. Tapi yang dimasukkan adalah seorang memiliki hikmat bijaksana, baru dia melakukan ini dan itu. Zihui akan membantu semua ibu. Di mana hikmat bisa menolong ibu-ibu. Sehingga hikmat ini bisa menolong seorang ibu apa yang dia harus terus lakukan, ataupun dia harus tidak lakukan. Hikmat juga bisa membantu ibu untuk mengatur waktunya dalam kesibukannya. Zihui akan membantu kamu bagaimana menolong seorang ibu bagaimana menghadapi pasangannya dan kepada anaknya. Maka seorang ibu, dia membutuhkan akan takut akan Tuhan. Maka takut akan Tuhan adalah awal daripada hikmat bijaksana. Jika tidak ada pertumbuhan rohani yang sehat, bagaimana kita bisa membicarakan tentang keluarga yang berhasil. Baiklah kita mulai daripada diri kita terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita minta hati Tuhan. Sehingga kita mendapatkan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Apa yang harus kita katakan, apa yang tidak harus kita katakan. Apa yang harus kita lepaskan, apa yang harus kita kejar. Apakah kita menjadi seorang ibu yang bijaksana. Kita mau mendidik anak kita menjadi seorang yang bagaimana. Maka terlebih dahulu kita harus mendidik kita menjadi seorang ibu yang bagaimana dihadapan Tuhan. Kita mau mengasih anak kita, kita mau mendidik anak kita. Tapi terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan dan kita mau diasah dan dibentuk oleh Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu. Saat ini engkau telah berbicara kepada setiap kami. Kami percaya setiap firmanmu mengandung kekuatan untuk mengubah hidup kami. Bukan hanya kami bisa mendengar, tapi mulai saat ini kami bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan engkau, ya Tuhan. Kami mau menghormati engkau. Dan kami mendapatkan khidmat bijaksana daripada engkau menjadi seorang ibu yang bijak. Demikian kami mohon di dalam nama yang penuh berkemenangan, Kristus Yesus. Amen. Amen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.